Kali ini saya akan mentutorialkan cara membuat air mancur Pertama-tama kita buka dulu 3D Max Setelah 3D Max terbuka Kita pilih pada bagian grid Pilih bagian geometri secara primitifnya kita ganti menjadi particle system Pilih super space Kita buat di tengah-tengah stage Seperti ini Bisa kita jalankan Lalu bisa kita atur pada tab modify Untuk spreadnya saya kasih 20 Ininya saya kasih dot Use rate-nya saya kasih 200 Untuk endless stacknya Min 100 Stopnya 100 Bisa dilihat Hasilnya seperti ini Slice 2 Pilih perbelian grid Seperti tadi pada particle system Kita pilih space warp Kita pilih gravity Untuk air jatuh ke bawah Seperti ini Lalu pilih bin untuk space warp Drag dari air munculnya Menuju gravity Seperti ini Setelah itu Untuk gravity Untuk gravitenya bisa kita atur Semakin dia Semakin kecil Maka semakin tinggi Untuk air jatuhnya Lalu sama seperti tadi Masih pada bagian space warp Pilih wind Kita pilih di samping Lalu kita rotate Kita pilih pintu space Kita tarik Jadi airnya Menuju wind Airnya Masa luronggar Renggang-renggang Seperti ini Terus satu Pada split Di split Kita turunkan Seperti ini Seperti inilah Tutorial Membuat air maju Selamat mencoba